Welcome to Cooking GI Ambassadors, a cooking program promoting geographical indication products organized by Arise Plus Indonesia, a cooperation between the European Union with the government of Indonesia to strengthen trade competitiveness. Halo semua, saya Santi Serat dan Chef Ragil Imam Wibowo. Pada sesi ini kami bersama tamu istimewa, yaitu Direktur General Kekayaan Intelektual, Bapak dari Kemenkumham, Bapak Fredy Haris. Halo Bapak Fredy Haris, apa kabar? Halo, baik. Senang sekali Bapak dapat bergabung bersama kami. Selamat datang di Musa, Pak. Terima kasih. Nah, hari ini kita mau ngobrol mengenai indikasi geografis. Dan di sini ada teh, kopi, dan sajian kelepon dari Chef Ragil. Tapi mungkin sebelum kita ngicipin, mesti Bonka ini udah mau manggil-manggil buat diicipin sih sebenarnya, saya sebenarnya ada beberapa pertanyaan untuk Bapak Fredy. Saya pengen tahu sebenarnya indikasi geografis atau IG itu apa, lalu bagaimana jika suatu daerah itu punya hasil alam atau hasil kerajinan tangan, dan bagaimana mereka bisa mengaplikasikan atau mendapatkan sertifikat indikasi geografis itu? Indikasi geografis adalah sebuah produk dari tiga jenis. Pertama, agrikultur, kedua industri kecil, yang ketiga adalah kerajinan. Itu indikasi geografis di sana. Namun memang di banyak negara fokusnya di agrikultur. Kalau awalnya kan dari indikasi geografis ini kan Eropa, awalnya kan dari sampahnya. Oh, oke. Itulah. Awal mulanya. Jika bakal indikasi geografis. Lalu ada keju parmesan dari Itali, banyak sekali. Nah Indonesia banyak banget, lebih dari itu. Mungkin sebenua Eropa, Indonesia kalau dikumpul indikasi geografis, banyak. Namun memang belum banyak yang mengerti bagaimana, apa itu indikasi geografis, bagaimana cara melindunginya. Itu yang kita harapkan nanti masyarakat Indonesia makin lebih tahu dengan indikasi geografis ini. Agrikulturnya, produk agrikulturnya banyak. Lalu kerajinan tangannya banyak. Industrinya juga, industrinya banyak. Dan ini sangat dekat sekali dengan UMKM. Indikasi geografis ini. Jadi ya, saya terima kasih justru diundang nih. Sama Bu Sarah, sama Chef Terkenal, Chef Ragil. Terima kasih. Artinya ini membantu kantor kami juga memperkenalkan. Dan mempromosikan. Mempromosikan. Karena dulu sebelumnya orang males mendaftarkan indikasi geografis. Karena ketika saya lihat pas jadi diri, memang susah daftar ini. Berapa, butuh waktu berapa lama? Kalau dulu tahun 2017, orang mau daftarkan indikasi geografis kayak bikin tesis. Iya. Berarti ya? Banyak harus ini. Tapi saya bilang, kenapa? Lalu saya sampai tanya kepada pembuat aturan itu. Ternyata memang kita yang pengen. Walaupun pembuat aturan itu, konsultannya dari Europe. Dia bilang, ya karena Indonesia pengen kayak gitu. Saya bilang, haruskah seperti ini? Enggak harus. Akhirnya kami balik. Kita bikin semuanya make it easy. Nanti ada reviewnya. Jadi kita balik. Kita memang kadang-kadang kita dibikin, ya apa? Kalau bisa bikin susah. Kenapa bikin gabang? Nah, saya balik. Kalau bisa bikin gabang, kenapa bikin susah? Lalu didaftarkan, nanti dikasih sertifikat pendaftarannya, nanti sertifikat yang real sertifikatnya karena harus ada quality, reputasi, dan lain sebagainya itu di belakang. Kan yang paling penting kan kita kenalin sama masyarakatnya dulu nih. Apa itu indikasi geografis. Dan ternyata memang setelah kami mempromot di 2018 sebagai tahun indikasi geografis baru orang tahu. Kopi Gayo, Kopi Toraja, Teh. Jawa Prianger. Sebelumnya harganya, kisaran Kopi Gayo sebelumnya Rp60.000. Pas didaftarkan di kita jadi Rp120.000. Kenapa? Karena dia terbentuk secara geografis, cuma di daerah situ saja yang boleh menyebut Kopi Gayo. Selebihnya nggak boleh. Akhirnya saya coba juga Kopi Toraja. Kopi Toraja dulu dicampur sama Kopi Nrekang, Kopi ini. Kita bilang nggak bisa, Kopi Toraja di Toraja. Akhirnya naik. Jadi banyak betul, apalagi ini kan Jawa Prianger. Mungkin Jawa Prianger dari satu wilayah tertentu. Jadi kalau ada dari puncak yang bukan dari Jawa Prianger itu nggak bisa. Dan ini juga kalau nggak setelah memang satu-satunya teh yang mendapatkan sertifikasi indikasi geografis tahun 2016. Mungkin nanti harusnya banyak lagi produk-produk Agi Culture yang bisa mendapatkan sertifikat. Nggak tahu kalau boleh disebut sekarang. Ini apa Chef? Ini kelepon. Tapi keleponnya fancy sekali ya. Jadi sayang buat dimakan. Maksudnya dibilang IG-nya kelepon adanya cuma di Indonesia. Tapi isinya kelepon ini adalah gula dari Kelon Progo. Gula Kelapa Kelapa Kelon Progo. Kita bilang kelepon Kelon Progo udah. Jadi kalau saya boleh tanya, misalkan contohnya kan kangkung lombok tuh udah dapat ya. Gimana kalau seseorang itu punya bibitnya kangkung lombok, tapi dia tanamnya di luar lombok misalkan di Jawa. Nggak boleh. Ini baru tadi saya tanya sama keputusan ke kepala kantor wilayah, saya tanya. Dari mana Pak Kakkan Wil? Dari Indramayu. Kita ingat banget Mangga Indramayu. Sekarang habis. Karena Mangga Indramayu itu bibitnya ditanam di mana-mana, orang Indramayu akhirnya nanam. Padahal kalau indikasi geografis, yang namanya indikasi geografis, kalau ada sesuatu hanya boleh ditanam di daerah sebuah. Di daerah itu pun sebenarnya sudah ada listnya ya Pak Bredi. Jadi ada jarak beberapa kilometer pun sebenarnya masih bisa, tapi sudah ada listnya di daerah-daerah mana saja. Bisa. Karena kacauannya sama kayak ubi celembu tuh Pak ya. Ubi celembu di mana-mana ya. Iya, pada ngakunya semua ubi celembu. Ubi celembu, nggak boleh. Ubi celembu harus dia ditanam di wilayah celembu sama orang-orang yang hidup di celembu. Orang celembu mau ke Jakarta, terus ditanam di Bekasi, bukan ubi celembu. Makanya itu agriculture, produk makanan. Sebenarnya dengan adanya sertifikat IG ini tuh memang menambahkan added value dari produk. Dan harganya pun bisa jadi lebih mahal. Jadi lebih merah ya Pak. Karena dia menjadi eksklusif, maka dia menjadi mahal. Tapi bukan juga berarti ini, boleh-boleh saja. Tapi kan nanti industri daerah yang akan maju. Sama juga, kalau kita namanya wine, begitu banyak wine. Kan saya tadi historinya kan. Wine begitu banyak wine, tapi yang namanya sparkling wine, yang namanya sampahnya, itu hanya boleh di daerah yang namanya sampahnya itu hanya boleh wine sparkling wine yang dari daerah sampahnya. Sebelahnya, daerah Lyon nggak boleh. Bolehnya cuma sparkling wine. Kayak gitu bayangin, desa sampahnya akhirnya apa? Kayaknya minta ampun. Karena banyak orang setengah mas sparkling wine. Kami berharap memang Indonesia yang dengan 17 ribu pulau ini seharusnya bisa menampilkan keunggulan bekasannya. Jadi sekarang bagaimana upaya DJKI dalam mempromosikan ini Pak, indikasi geografis ini terhadap? Terus kami terus ke daerah, kami berharap makanya kalau saya bilang, kalau saya mau ke daerah, gubernurnya ada nggak? Bupatinya ada nggak? Kalau nggak ada, saya nggak mau datang. Udah biarin naik staff saya. Tapi kenapa itu menjadi penting? Karena pentingnya pemimpin daerah. Karena kita ini primus interpares. Kalau pemimpinnya udah ngerti, ya tinggal spreading ke bawah. Bayangin, nanti apalagi kalau apa, kayak Zephragil keliling, dia memberi pengetahuan ke masyarakat begini, cara mengelola makanan. Jadi itu bisa bagian dari itu. Mungkin resep yang mungkin agak lebih sulit ya. Sebenarnya resep makanan menjadi sedikit lebih mudah. Karena kalau misalnya kita bicaranya sudah otentik, itu memang udah harus dari satu daerah itu bikinnya semuanya ingredientsnya. Jadi udah tinggal dirunutin lagi ke IG itu. Kayaknya kita waktunya ngicipin apa dulu nih, Zephragil? Iya, boleh, silakan Pak. Berarti sekarang kita coba dulu teh Java Pranger dari Bandung, Jawa Barat. Nah, ini sebenarnya disajikan dingin, Pak Freddy. Dan sebenarnya bisa ditambah pemanis dari gula kelapa kulon-kulon juga bisa. Atau madu Sumbawa dari Madu Sumbawa. Silakan Pak. Jangan lupa buka ini dulu ya. Kadang-kadang suka langsung mentok. Dan ini memang antioksidannya tinggi. Dan bisa disajikan hangat, bisa disajikan dingin. Berasa banget kalau teh premium itu begitu masuk di mulut kan. Dapet cemulanya dan halus. Ini dia punya dua jenis teh putih dan teh hijau. Boleh diicipin apa dulu nih? Kita makan, kita cobain kelepon dulu. Jadi kelepon ini... Zephragil nih. Iya, ini keleponnya pakai gula kelapa kulon progo di dalamnya. Jadi dipecahin dulu, Pak. Ini biar... Oh, ini tuh ternyata keras ya? Tapi saya pikir ini kebayangannya kelepon yang... Jadi ada... Harus ada effort? Jadi ada... Nah, ini gula kelapa kulon progo khas Yogyakarta. Ini cara baru menikmati kelepon, Pak Fredy. Jadi kelepon. Saya bilangnya kelepon... Reverse kelepon. Karena kelepon panas, ini jadi keleponnya dingin. Dan ini ya, Kopi Arabica Gayo. Kalau boleh kita sebutin sekarang... Kopi Indonesiana Gayo. Kopi Indonesiana Gayo. Mari menikmati Kopi Indonesiana Gayo. Kopi Indonesiana Gayo. Biar nampak Indonesia-nya juga menjadi mendunia. Tapi emang rasa Arabica Gayo itu memang ada acid, tapi mungkin less acid ya? Asamnya ada ya? Karena ini kan pakenya yang Arabica. Bukan yang Robust aja. Jadi emang... Bodinya semua juga udah... Dan dia strong juga ya? Subtle semuanya. Dan emang ini juga salah satu yang paling favorit di Eropa sekarang. Di Eropa, iya. Arabica Gayo ya? Ini terutama kayak... Inggris yang saya dengar terakhir. Karena mereka juga udah mulai buka franchise di sana. Untuk satu coffee shop Indonesia. Tapi khusus Gayo. Gayo. Gitu. Jadi bukan yang stylenya Aceh. Yang Kopi Tari. Tapi dia bikinnya yang coffee shop. Nah, kita udah selesai icip-icip kopi, teh, dan kelepon. Sekarang waktunya kita melihat Chef Ragil masak. Jadi kita pindah ke dapur. Yuk, mari kita pindah. Kita ajak Pak Freddy masak. Nah, ini begitu banyak bumbu dan rempah-rempah. Juga rempah-rempah yang mendapatkan sertifikasi indikasi geografis. Nah, masak apa nih? Ada dua macem ya, kalau nggak salah? Iya, ada dua macem. Yang pertama, kita akan masak sup kambing Aceh. Atau kalau orang Aceh bilangnya si kambing. Si kambing itu artinya daging kambing, ya? Ya, si daging kambing. Si itu artinya daging, kambing. Eh, kambing artinya kambing. Nah, apa aja nih Chef Ragil? Nah, ini untuk yang kita pakai yang sudah terdaftar di IG. Ini ada Cengkeh, Molokukiraha dari Maluku. Lalu ada Palas Yau dari Sulawesi Utara. Ada kayu manis kerinci dari Jambi. Ya, dari Jambi. Nah, yang sekarang ini jarang banget. Ya, lada kita pakai juga dari Lada Putih. Dari Lada Luwu Timur, ya? Nah, ini. Ini yang paling spesifik. Yang paling spesial nih. Saya baru dapat kiriman, Pak. Jadi, ini garam gunung Adan Krayan. Ini dari Kalimantan Utara. Kita aja mungkin agak sulit, ya, mencapai gunung ini. Ke buat kesanahnya aja udah susah. Adan warnanya beda dengan warna garam biasa, ya? Iya, karena warnanya memang agak-agak pink nih. Jadi, jadi menarik banget. Dan ini juga iodiumnya tinggi. Iya, dan ini kalau buat bikin sayuran, warna sayurnya juga tetap hijau. Wah, itu bagus banget. Oke, kita mulai masak ya? Iya, saya sekarang mau... Apa aja nih, pertama? Bikin paste dulu bumbunya. Jadi, bawang putih. Terus ada kunyit sama jahe. Terus bawang merah. Terus kemiri. Nah, cabenya juga kita potong dulu. Ini nggak pedas ya, kayaknya? Nggak. Pak Frendi suka agak-agak pedas dikit, kan, Pak? Oh, suka pedas. Vitamin C-nya tinggi, katanya. Antioksidan juga ya, Pak? Antioksidan juga. Ini kita akan... Campuran di blender. Kita blender dulu. Sebentar, oke. Bapak boleh di sini, Pak. Saya blender ke situ. Ini bumbunya sebenarnya boleh di blender, boleh di... Ulek. Sebenarnya kalau si kameng ini, kalau di Aceh, sebenarnya di rumah makan banyak yang jual atau memang masih rumahan aja ya? Banyak yang jual. Karena hampir di setiap restorannya pasti menjual si kameng ini. Dan yang menarik, seperti kebanyakan restoran di Indonesia, mereka itu setiap tempat punya khasnya masing-masing. Ada yang santannya light, santannya enteng, ada yang santannya buahnya tentel. Jadi banyak versinya. Oh, ini kali ini kita pakai santan yang... Iya, kita pakai versinya agak yang enteng. Karena nanti gulanya... Memang kan harapannya, Pak Frendi, kita memakai rempah-rempah yang mendapatkan sertifikasi ini kan berharap rasanya lebih spesifik ya? Rasanya, ya, se-fragil. Jadi rasanya mudah-mudahan bisa mirip dengan yang asli dari sana. Karena ini memang masalah geografis ya. Kadang-kadang rasanya memang agak berbeda. Ini langsung dimasukkan, jadi kalau untuk dagingnya bagian apa nih? Ini saya pakainya selalu bagian pahak, kalau untuk sup seperti ini. Karena supaya ketika dimasak, nanti sarinya keluar dan rasanya juga... Lebih dari sari-sarinya ya? Iya, gitu. Sebenarnya kalau mau lebih enak lagi, ini bisa disiapkan dulu sehari sebelumnya direndam sama bumbunya. Wah, itu rasanya lebih lotokan lagi. Ini kayu manis yang dari Kerinci Jambi. Ini memang karakternya memang lebih strong gitu ya. Dan agak sulit di... Dan yang pasti memang rasanya... Dan ini kan keras banget nih, Pak. Jadi memang agak susah untuk diambil ya. Dan rasanya memang lebih enak kalau misalnya kita... Dan kalau di jam aromanya memang aromanya sweet ya, aromanya manis. Dan ketika dimasukin misalnya buat teh atau kopi, itu enak banget. Nggak usah ditambahin gula. Untuk rempah-rempahnya dimasukkan nanti. Iya begitu santannya udah masuk ke pancinya, tinggal masukin lagi yang lain. Nah, ini udah mulai berubah. Warnanya udah mulai... Kambingnya kena panas kan? Nah, sekarang boleh kita masukin temen-temennya. Kapulaga kita masukin. Kapulaga. Terus untuk palanya ini masih ada cangkangnya. Dan sebenarnya juga mace-nya itu juga bernilai kan sebenarnya yang merah. Yang ada di sini kulit di sini yang warnanya merah itu. Itu sekarang aja harganya sudah hampir 4 juta sekilo. Untuk mace-nya. Dan ini juga karena kualitasnya bagus mungkin kita juga nggak terlalu banyak karena memang... Nah, ini baunya juga dahsyat banget, Pak. Coba nih, Pak Freddy. Ini aromanya kuat. Buat saya ini kepala yang paling bagus. Sementara ini yang saya temukan. Ceren ya? Kayu mani, terus ini juga ada bunga kakek juga masuk ke sini. Cengkeh. Cengkeh butuh berapa? Ini saya biasanya kalau buat begini sekitar 5. Ini juga cengkehnya? Cengkeh ya, kita punya semua ya? Iya. Kita punya semuanya. Dan yang menariknya, Pak, ketika udah kita keliling-keliling, tahu spesifikasi rasa masing-masing cengkeh dari moloku kiraha, terus kemudian ada juga cengkeh dari minahasa. Rupanya kita bisa tahu juga, ini berarti ini bagus dipakai buat apa. Jadi bisa untuk farmasi, bisa untuk makanan. Oke, ini tinggal masukin khas-khas. Ini sebenarnya bumbu khasnya Aceh. Kalau orang Acehnya sih bilang... Popisit ya sebenarnya kok, Pak? Beda. Jadi buat kayak penyedapnya, karena bikin umam minyak luar. Gitu, ini ketumbar juga kita masukin. Ini juga buat bumbu yang udah dihalusin. Kalau garam berarti nanti terakhir ya? Iya, kalau garam biasanya nge-judge-nya saya selalu terakhir. Itu daun kari? Ini daun kari. Kemudian yang menarik di sini adalah, jarang banget kalau kita nemuin di Jawa, Jawa daun salam gampang. Tapi masak makanan asin tapi pakai daun pandan. Karena masakan Acehnya selalu pakai daun kari dan daun pandan ya. Kalau orang Jawa, di Jawa biasanya dipakai buat kue. Buat kue, iya. Oke. Kelapa. Oke, nanti kalau udah mendidih, baru kita masukin nanasnya. Ini kita masukin dulu garamnya kurang lebih 2-3 gram aja. Buat ada rasa dulu. Nah, sambil nunggu ini mendidih, kita akan bikin gulai ayamnya. Saya belajar teknik masaknya ini dari orang Padang. Oh, gitu. Jadi ini gulai ayamnya gulai ayam ke Sumatera deh ya, pokoknya? Atau lebih ke Sumatera Barat? Ini sebenarnya aslinya adalah lempah dari Bangka. Nah, ini langsung saya masak aja semuanya, supaya nyatu. Karena kalau buat kita ngeliat gulai, harusnya nggak usah ditumis lagi. Tapi rempah yang dipakai untuk gulai ayam ini ada dua yang bersertifikasi ini ya, indikasi geografi. Jadi ada lada putih, lada luwu timur, dari Sulawesi Selatan, lalu yang kedua kita pakai garam gunung kerayan. Gunung kerayan, ya. Nah, ini untuk ayamnya sendiri, kita potong-potongnya ada. Gampang ya, Pak? Gede kajangnya. Kajangnya gampang ya, Pak? Gampang, Pak. Masak. Masak yang nggak gampang, cuma membersihinnya, menyiapinnya. Biasanya itu yang... Udah di-prepare gampang ya? Yang jelas, saya kalau kangen itu selalu yang berkuah. Jadi yang anget-anget, yang suatu. Jadi soto ya sebenarnya. Soto Sulung, soto yang Surabaya itu kayak soto gubong. Soto gubong selalu lamungan juga ya. Soto lamungan. Jadi kan di luar nggak ada, kan? Iya, tapi kalau kita keluar negeri itu kan beberapa hari, pasti kangen-kangen. Sangat keras. Aku bantu. Tapi itu juga menarik, Pak. Kalau misalnya kita lagi promo di luar negeri, kalau kita bawa yang lagi kuah-kuah, itu juga nggak pernah gagal, Pak. Dan Pak Freddy, saya juga salah satu yang selalu membawa kayu manis dari... Dari ini. Dan setiap kali ini kan ini besar sekali ya. Sf Regile, biasa segini kan. Dan misalnya setelah saya bawa promosi, saya tinggal untuk chef-chef di sana. Dan mereka sangat miss gitu. Hah, ini kayu manis. Karena mereka mungkin kalau di supermarket ya hanya ngeliat yang udah dipotong-potong. Yang udah jadi ini ya. Iya. Dan kayu manisnya yang dari tempat lain kan biasanya... Udah dipotong-potong. ...gede doang, tapi nggak... ...baunya tuh nggak wangi. Begitu mereka dikasih ini, pemakaiannya cuma sedikit. Wah, seneng. Makanya memang darah Sumatera ini memang tempat awalnya rempah-rempah perdagangan kan awalnya masuk dari Aceh ya. Makanya masakan Aceh ini banyak pengaruhnya dari India ya. Rempah-rempahnya. Dan memang rempah-rempah kering ini memberikan karakteristik lebih kuat pada makanan. Ya, kami berharap memang dengan ada sertifikasi indikasi geografis ini memberikan rasa yang lebih spesial lagi ya. Sebetulnya. Dan yang menarik, emang yang penghasil rempah-rempahnya sendiri, makanannya biasanya kurang berempah. Ya, berempah. Jadi di Indonesia Timur seperti Maluku, lalu... Ambon. Ambon segala itu kan makanannya justru nggak terlalu banyak berempah. Maka lebih banyak memakai juga sayuran dan buah-buahan ya. Iya, malah makanan mereka malah seger-seger. Ikannya juga ikannya mati sekali sih kalau di situ. Iya, kalau di Jawa sudah mati beberapa hari. Sikutnya luar biasa. Padahal orang Eropa datang ke Indonesia itu nyari rempah. Nyari rempah, iya. Itu sudah mendidih. Boleh nanasnya masukin, Mbak? Nanas juga mempercepat proses. Matang dari si... Dan nambah rasa ini ya, cita rasa. Ada asam segernya dari nanas. Ini aromanya sudah tercium. Kita coba ini dulu. Kurang apa? Tinggal asin saja. Oke, aku tambahin. Oke, ini sudah mendidih. Kita masukin ayamnya. Kita masukin rempah-rempahnya. Oke. Kita tunggu sampai matang. Iya. Ini kita tinggal masukin bumbu-bumbunya. Ladap dari bumbunya kita masukin. Terus salam. Gaun jeruk. Oke. Oke, tinggal ini kita geprek sedikit. Di geprek tuh supaya selalu aromanya keluar, ya? Iya, supaya aromanya keluar. Oke, ini kita kasih lagi garam sedikit supaya ada rasa. Nanti mendidih yang kedua, baru kita masukin ubi. Buat teman karbohidratnya. Kalau nanti yang si kameng ini, kita menikmatinya dengan beras aden kerayan. Nah, ini kita tutup dulu. Oke. Wow, ini si kamengnya sudah matang. Si kameng khas Aceh dan gulai ayam. Nah, ini. Ini sudah matang. Ya, sudah mulai mendidihkan. Kita masukin ubinya sedikit. Ini pengganti karbohidrat. Iya, maksudnya, kalau kita kan punya banyak umbi-umbian. Betul. Daripada kita pakai kentang lagi, kita bisa juga pakai ubi. Ubi. Oke, kita tunggu sampai mendidih lagi. Kita cobain dulu kurang apa. Gimana aromanya, Pak? Fredy sudah kecium nggak? Karena kena-kena itu lagi ya. Udah jam lapar. Laper, langsung lapar. Benar-benar laparnya benar aneh, Pak. Ya, ini kita tunggu sampai. Ini ya, Pak. Aromanya itu. Itulah hebatnya rempahnya Indonesia. Itulah rempah Indonesia. Oke. Sekarang kita cobain. Nggak masalah, Pak, makan kambing, Pak. Nggak masalah. Woy, kita paling senang. Itu yang paling enak. Apalagi untuk menikmati si kambing ini, nanti kita pakai nasinya. Nasi. Indonesia itu kurang enak makanannya, itu masalahnya karena kurang bisa masak. Jadi itu ya, Dan. Karena memang rempahnya kita itu udah sangat kaya dan sangat wangi. Rasanya pasti lebih spesifik juga. Udah pasti wangi, dan saya coba rasanya ini. Gimana, Pak? Ini, Mbak Santi, coba juga. Silahkan. Saya tambahin ini ya, Pak. Nasi. Beras dari Dan Krayan. Nasinya top. Bumbunya sangat top. Semuanya kerasa. Saya biasanya, kalau makan enak. Tapi ini semuanya kerasa di mulut. Iya, meledak ya, Pak. Baik, baik, Pak. Rempahnya. Dan saya baru coba, oh, asin garam itunya juga. Luar biasa, ya? Luar biasa, ya? Luar biasa. Jadi, baru kali ini, saya ngerasain makanan. Saya bisa bedakan satu, 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 satu. Dan apalagi tadi ngeliat prosesnya semua, ya. Rempahnya, garam, ya, Pak. Saya ambil minumnya dulu, Pak. Biar bisa membersihin pelletnya dulu. Iya. Yang penasaran juga, karena dikit-dikit, kita bawa-bawanya mau makan semuanya, ya. Enggak langsung banyak, ya, Pak. Gimana, Pak? Ini ubi. Ubi. Jadi, enggak harus melu pakai. Bapak, Pak, Ibu, ini ubi. Rasanya kayak kentang. Yang sini, Pak? Betul-betul seperti kayak kentang. Jadi, kalau memang diolah oleh orang yang tepat, ya. Orang Barat bilang sweet potatoes. Kita bilang ubi. Dan rasanya betul-betul... Cevra Gilbang fabulous. Betul-betul saya coba ubinya. Betul-betul seperti kentang. Padahal ini ubi. Penganti karbohidrat, ya, Pak. Dan bumbunya... Dia yang ini santannya lebih light, ya? Iya, lebih light. Daripada yang tadi, kambing. Dan memang rempah-rempahnya juga enggak terlalu berasa. Karena memang karena enggak ada rempah yang rempah kering yang banyak, ya, di sini? Iya, enggak terlalu banyak. Kalau di si kambing, memang rempah keringnya lebih banyak. Jadi, biar ada perbedaannya antara yang berempah sekali dan yang... Tapi tetap semua pakai santan, ya? Itulah kekayaan makanan Indonesia. Walaupun pakai santan macam-macam, tapi bisa dapat rasanya yang berbeda. Ini beda lagi rasanya. Lebih enteng, ya, Pak? Lebih enteng. Kembali lagi, nih, Mbak Sarah. Pertama kali saya baru merasakan... Ubi, biasanya pakai kolak, pakai santan, kasih gula. Ini ubi, jasing. Jadi, masak pakai gulai? Pakai gulai. Makanya, mungkin ibu-ibu di Indonesia, enggak perlu takut. Kalau kentang enggak ada, bisa pakai ubi. Tanya resepnya sama Chef Fragil. Jadi, sebenarnya pengganti karbu bisa ganti ubi, bisa singkong, ya? Dan kita umbi-umbiannya juga banyak. Macem-macem. Terima kasih, Chef Fragil. Terima kasih, Pak Fredy, atas waktunya sore ini. Kita juga sudah menikmati si kameng, lalu gulai ayam dengan rempah yang memakai sertifikasi IG. Indikasi geografis. Semoga lebih banyak lagi produk-produk dari Indonesia yang mendapatkan label sertifikasi indikasi geografis. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.